Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengupdate atau memperbarui aplikasi Zoom Meeting di laptop kita. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Zoom Meeting seperti ini. Kemudian kita klik gambar atau foto profile kita yang ada di kanan atas. Klik seperti ini. Baru kemudian di bagian bawahnya kita pilih Check for Updates. Kalau kita klik di sini, dia akan memeriksa apakah ada update terbaru. Jika muncul seperti ini, you are up to date, artinya bahwa aplikasi Zoom kita sudah merupakan versi yang terbaru. Tetapi jika belum merupakan versi yang terbaru, maka akan muncul notifikasi untuk kita melakukan update. Kalau muncul notifikasi untuk kita melakukan update, silakan klik tombol update, maka dia akan melakukan update. Nah, untuk melakukan update seperti ini, pastikan kita tidak sedang bergabung dalam meetings yang sedang online atau yang sedang berjalan. Karena kalau kita join, maka proses update ini akan tertunda sampai dengan meetingnya selesai. Demikian tutorial cara untuk mengupdate aplikasi Zoom atau software Zoom yang ada di laptop kita. Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan fitur Price Hand yang ada di software Zoom di laptop kita. Nah, fitur ini bermanfaat apabila kita ingin bertanya pada waktu sedang-sedang berlangsung, ingin melakukan interupsi, ataupun kalau kita tidak memberikan pendapat, maka kita perlu untuk melakukan Price Hand. Kalau dalam persidangan tetap muka, Price Hand ini seperti ketika kita mengangkat tangan untuk bertanya atau memberikan pendapat. Nah, di software Zoom ada fitur Price Hand untuk kita bertanya. Nah, kalau kita perhatikan di video ini, di rekaman ini, posisi saya di video ini ada di bawah, video saya ada di bawah. Nah, bayangkan kalau misalnya ada ratusan peserta, maka mungkin kita ada di halaman berikutnya, di page 2, page 3, atau dan seterusnya. Sehingga kalau kita hanya mengangkat tangan manual seperti ini, mengangkat tangan biasa seperti ini, kemungkinan host akan sulit melihat kita atau bahkan mungkin kita tidak akan terlihat oleh host. Dan kita juga tidak bisa melakukan Unmute, karena selama persidangan, Unmute hanya bisa dilakukan apabila diizinkan oleh host atau oleh pimpinan sidang. Nah, supaya video kita tampil di atas, tidaknya posisi kita ada di sini, videonya, supaya terlihat oleh host, maka kita perlu melakukan Rice Hand. Untuk melakukan Rice Hand, kita klik di bagian Reaction. Di sini ada Reaction di bagian bawah. Klik, dan di situ ada pilihan untuk Rice Hand. Kalau kita klik, maka perhatikan video kita berpindah ke bagian yang paling atas di sini, sehingga oleh host itu pasti akan terlihat dengan jelas. Dan host bisa mengajukan kepada pimpinan sidang bahwa ada yang ingin bertanya. Dan pimpinan sidang akan memberikan kita kesempatan untuk bertanya. Nah, apabila kita tidak jadi bertanya atau sudah selesai bertanya, maka jangan lupa untuk menurunkan tangan kita atau lower hand. Caranya, di video kita kita klik, ini tiga titik yang ada di kanannya, lalu pilih lower hand. Atau bisa juga dari tombol yang tadi, tombol reaction yang tadi, kita klik ulang, tombol Rice Hand-nya akan berubah menjadi lower hand. Kalau kita klik lagi, maka video kita akan kembali ke tempat kita pertama tadi. Nah, inilah fitur yang berguna apabila kita ingin bertanya atau mengajukan, menyampaikan ide pendapat selama sidang berlangsung. Baik, kali ini kita akan belajar tutorial bagaimana cara memanfaatkan fitur breakout room di software Zoom di laptop kita. Nah, fitur breakout room ini berguna selama sidang untuk membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Nah, biasanya ini digunakan apabila ada pembagian komisi atau ada diskusi-diskusi kelompok yang perlu dilakukan selama sidang berjalan. Nah, apabila host atau panitia mengaktifkan breakout room atau membagi ke dalam beberapa kelompok, di laptop kita akan muncul notifikasi. Ya, saya contoh, saya aktifkan breakout room seperti ini. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini bahwa kita diundang untuk masuk ke komisi A. Ini berarti panitia sudah menentukan kita harus masuk ke komisi mana. Nah, kalau muncul notifikasi seperti ini, kita klik tombol join yang muncul. Nah, maka di sini kita akan join atau bergabung ke komisi A sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh panitia. Nah, ada pemberitahuan di sini, you are now. Kita sudah berada di komisi A di sini ya. Kebetulan di komisi A ini hanya ada satu orang. Nah, selama kita berada di komisi ini, kita bisa melakukan semua fitur yang ada di zoom, termasuk reaction tadi, angka tangan. Kalau misalnya ada beberapa peserta di dalamnya dan menurunkan tangan. Seperti ini tampilan ketika kita ada di komisi. Nah, kalau kita ingin keluar dari komisi tersebut, kita tinggal klik leave room. Atau jika kemudian panitia akan mengakhiri komisi-komisi itu atau menyelesaikan diskusi kelompok, diskusi komisi, akan muncul notifikasi seperti ini. Ada notifikasi yang keluar, breakout room will close in. Nah, ini ada standarnya atau bawaannya dari zoom. Breakout room ini akan tertutup otomatis dalam 1 menit atau 60 detik. Tapi ini bisa diatur kemudian lagi oleh panitia atau mungkin oleh pimpinan sidang. Misalnya diberi waktu 5 menit atau 3 menit dan seterusnya. Nah, kalau selama perhitungan waktu ini kita merasa sudah selesai atau diskusi kelompok sudah selesai dan kita ingin kembali ke room utama, kita tinggal klik leave breakout room. Nah, seperti ini kita akan kembali ke room utama atau ke ruangan utama. Nah, di sini kita bertemu lagi dengan semua peserta sidang yang ada. Nah, kadang-kadang pimpinan sidang misalnya atau panitia memberikan kita pilihan untuk masuk ke room yang bebas. Artinya misalkan pimpinan sidang membagi ke dalam 3 kelompok, lalu kemudian kita diberi kebebasan untuk memilih apakah akan bergabung di kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Nah, kalau itu yang terjadi maka di sini saya coba aktifkan breakout room-nya. Nah, di laptop kita tidak akan terlihat notifikasi tapi di bawah akan muncul breakout rooms dan ada tulisan join a breakout room. Maka kita klik saja breakout rooms ini, tombol breakout rooms. Nah, di sini akan muncul 3 room atau 3 kelompok yang telah dibagi oleh panitia. Mungkin room ini nanti akan ada namanya, misalnya komisi A, komisi B, komisi C, atau komisi apa, atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Nah, tergantung bagaimana panitia atau pimpinan sidang memberi nama nanti. Kita bisa memilih mau gabung di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Caranya kalau kita mau gabung di kelompok 1, kita klik join yang ada di bagian kanan ini. Klik join. Kalau kita mau gabung di kelompok 2, join di sini. Kelompok 3, joinnya di baris ini. Nah, misalkan saya mau join di room 3. Saya klik di sini, join. Akan muncul pilihan join room 3, tanda tanya ya apakah kita yakin untuk join. Klik yes untuk join. Maka, kita akan masuk ke dalam room 3 atau kelompok 3. Nah, ini kita sudah masuk di kelompok 3. Nah, di sini kita bisa menggunakan juga semua fitur yang ada, seperti di room utama. Nah, misalkan kita ada di dalam room situ dan mungkin kita sendirian di situ atau kita butuh bantuan dari host. Kita bisa mengklik lagi tombol breakout rooms yang ada di bawah. Lalu kemudian ask for help. Artinya kita minta bantuan. Kalau kita minta bantuan, maka kita akan meng-invite atau mengundang host untuk masuk ke dalam kelompok kita. Dan host akan memberikan bantuan apa yang bisa dibantu. Begitu juga kalau misalnya kita mau pindah ruangan di breakout room ini, ada choose breakout rooms. Kita klik choose breakout rooms. Kita bisa pindah. Apakah kita di kelompok 1 atau di kelompok 2. Misalnya kita mau pindah ke kelompok 1. Klik saja di sini, join. Yes. Dan kita akan terkirim ke kelompok 1. Kita akan meninggalkan kelompok 3 di mana kita bergabung tadi. Nah, sekarang saya berada di kelompok 1. Kalau sudah selesai, kita bisa leave room. Atau kalau misalnya panitia sudah menutup, seperti ini. Nah, maka kita akan diberi waktu di sini. Defaultnya atau bawaannya 60 detik untuk keluar dari ruangan itu. Atau kita bisa langsung leave breakout room pada saat itu juga. Kalau memang diskusi kelompok kita sudah selesai. Leave breakout room saja. Nah, ini kita kembali ke main season atau kembali ke ruangan utama. Di mana kita bertemu dengan peserta yang lain. Inilah fitur breakout room yang ada di Zoom atau di software Zoom Meeting. Terima kasih. Tuhan memberkati.